Pertama tentu saya sangat bersyukur Alhamdulillah semua Alhamdulillah bisa bersyaratur Rahim di pesantren yang luar biasa Al-Idrisya ini dan bahkan bisa bertemu langsung bersyaratur Rahim dengan Syafatul Rahman yang merupakan masyid di bodoh pesantren Al-Idrisya ini saya sangat berkesan dari beberapa hal kesan pertama pesantren yang notabene berbasis torekot tetapi torekot yang dalam bahasa beliau adalah torekot amali yang kemudian tidak menegasikan pentingnya persoalan-persoalan duniawi, basis ekonomi pesantren misalnya ini kan sebuah contoh bahwa meskipun pengamal tarekat tetapi adalah torekot yang progresif ya torekot yang mengedepankan dua kepentingan sekaligus, fitim yahasana wabarakatih hasana sebagai sebuah pondok yang dari sisi SDM dan Sabra siap dan langsung sangat siap tentu ada harapan baru bahwa pondok ini sangat layak ya punya peruan tinggi dan apalagi kalau kemudian nanti basis peruan tinggi itu basisnya pendidikan pengajaran dan risetnya itu berbasis pada amalan torekot dan saya kira hanya persoalan waktu karena memang semua prosedur sudah dilalui dan tentu tidak ada alasan bagi kami dari kementerian untuk tidak mendukung sepanjang semua prosedur semua persoalan sudah terpenuhi dan kita pastikan akhirnya proses ada satu hal yang menurut saya menjadi PR bersama khususnya kita-kita yang berat dengan pendidikan bahwa pendidikan ajaran terutama pendidikan agama Islamnya itu memang sedukannya dengan dalam bahasa beliau tadi salah satu arka dari Islam iman, Islam dan desain itu harus dilihat secara utuh tetapi selama ini kita menyampaikan kepada anak-anak diri kita itu ada kecenderungan parsial sehingga ibarat pekerja dalam sebuah konteks pekerjaan menjadi tidak kurang efektif karena itu pondok pesantan ini sedang berupaya melakukan sebuah inovasi bagi membangun karakter berbasis tasawuf dan berusaha ini sesuatu yang sangat luar biasa dan ini menjadi sangat penting dan menjadi urgen di tengah-tengah pengumetan dengan karakter di Indonesia ini membutuhkan tangan-tangan yang terampil dan pendekatan tasawuf saya kira sebagai salah satunya yang kemudian bisa diimplementisikan dengan cara nyata di pondok pesantan elektrisi ini pertama tentu akan lebih baik model-model ini kembangkan lebih luas dan menjadi prototipe yang bisa dikembangkan di beberapa tempat meskipun tentu inovasi-inovasi sesuai dengan kepentingan lokal masing-masing pondok dan saya mendukung sepenuhnya ada pondok-pondok tertentu yang memang harus ada tak khosus disini misalnya pendekatan tasawuf menjadi basis mungkin nanti di tempat lain bidang fikirnya dan bidang tafsirnya tapi suatu ketika ini harus terjadi perjumpaan keilmuan baik yang pendekatan tasawuf, baik yang pendekatan tafsir, baik yang pendekatan fikir karena ketiga-tiga dan yang lainnya dalam kajian keilmuan memang sangat dibutuhkan untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara selamat menikmati